Seberapa worth it kah? Event, Season, Fast, Rollercoin Bulan ini kita akan review dan kita akan cek Kita akan hitung worth it atau tidak Oke ini dia videonya Oke teman-teman selamat datang kembali bersama saya Andri Budiman Teman-teman di video kali ini kita akan review worth it enggak nih Season Fast kali ini kita beli Event Fast kali ini kita beli Worth it enggak? Kita akan hitung Jujur aku lagi fokus di game Grow Toffee ya teman-teman Di sana kita bisa punya toko yang bisa menghasilkan passive income Karena kita tinggal tidur pun tokonya tetap jalan Luar biasa dan gamenya itu menarik gitu ya untuk kita pelajari Jadi kita akan hitung dulu Terus saya jujur belum hitung Jadi ini benar-benar live ngitung nih ya Kita langsung aja ke event fastnya teman-teman Oke ini kita ke event fastnya harganya berapa sih? Harganya 119 120 RLT ya 120 RLT kali 14.000 Berapa? Hitung ya 14.500 ya Sekarang dollar masih 14.500 kan Kita akan hitung 120 ya Dikali 14.500 1.740 Oke 1.450.000 Dan untuk Kita akan hitung juga questnya Ini disini saya enggak nyelesaikan quest 1 pun teman-teman Udah 3 hari ya Jadi kayaknya season ini aku akan skip dulu ya teman-teman Karena banyak project yang belum selesaikan Langsung aja disini 120 kali main game per hari teman-teman fokus aja di 120 game per hari termasuk ini Dan kita akan hitung coba ya Langsung aja kita hitung dari Apa ini namanya? Oh dari ini kita belum hitung ya 12 tambah 7 Tambah 3 Tambah 3 Tambah 2 Tambah 2 Tambah 11 Ini yang bisa teman-teman cairkan yang pasti Yang ke Biasanya yang ini tuh Saya tuh jarang banget Beli-beli Spend token RLT Untuk dibeliin Itu teman-teman bisa buka loot box Sebenernya 2 kali Ya 2 kali Jadi ini langsung dapet 2 nih Jadi langsung 18 Kalau ini mau teman-teman keluarin Berarti 10 RLT dikali 60 hari Itu 600 RLT Ya 600 RLT Jadi aku akan hitung sampai sini aja Yang disininya gak dihitung Oke Jadi yang disininya Karena 600 RLT Itu berapa? 600 RLT Ya dikali 14.500 Misalkan Itu 8 juta Guys Ya Saya hitung ulang 10 kali 60 Iya 8 juta Jadi Tidak worth it Sebenernya Untuk menyelesaikan Quest ini Kecuali teman-teman semua Dapet RLT nya gratis Dan open loot box nya Bukan open loot box Yang diamond Tapi minor Udah pernah saya bahas Di video-video sebelumnya Tapi karena sekarang loot box nya Gak ada minor Jadi Ini gak worth it Jadi aku akan itu Sampai sini aja Oke Sampai sini aja Oke berarti 40 RLT sampai sini Dikali anggap aja 60 hari Itu 2.400 Experience Sorry bukan RLT Experience Jadi 40 SP Dikali 60 hari Itu 600 Experience 2400 experience Sorry Guys Ini Kurang minum nih Kayaknya Oke Minum dulu Oke Jadi untuk Kita akan lihat Berapa yang kita butuhkan 45 guys Yang kita butuhkan adalah 45 dikali 100 Berarti berapa Ya betul sekali 4500 4500 Tadi kita cuma dapat 2400 Berarti dikurangi 2400 Berarti kurangnya 2100 Kurangnya 2100 Teman-teman Oke Kurangnya 2100 Itu mungkin bisa ditutupi Sama Daily reward Saya belum Ngecek nih Daily rewardnya Berapa Biasanya sih Rata-ratanya 11 Per hari Jadi kita akan Kalikan aja 11 Dikali 60 Itu 660 Berarti tadi Kurangnya kita berapa Kurangnya kita 2100 Berarti 2100 Jadi kurangnya 660 Kurangnya sekitar 1440 XP Oke 1440 XP Itu biasanya 1 XP Atau 1 level ini Ya 100 XP 1 level ini Itu cuma dihargai 10 Apa RLT Artinya Sekitar Kita butuh sekitar 15 RLT Untuk nanti Mengklaim semuanya Oke Kalau 15 RLT Dengan quest Nih ya Saya pelan-pelan Quest yang diselesaikan Semua sampai sini Sampai Your friend Terus Teman-teman Setiap hari Selama 60 hari Dailynya juga masuk Kurangnya Itu sekitar 15 RLT Berarti Yang sudah kita keluarkan Di awal adalah Ini Yang tadi 1.700.000 Sama Kurangnya Yang 15 RLT Berarti 1.700.000 Tambah 15 RLT Berarti Sekitar Berapa 15 Dikali 14 RLT Berapa 200 Ya sekitar 2 juta Oke Berarti Modal yang akan kita keluarkan Semuanya Untuk mengklaim Semuanya Dengan catatan Questnya harus selesai Sampai edit trend Setiap hari Ya Dari mulai sini Sampai edit trend Setiap hari Itu Kita ngeluarin uang 2 juta Oke Udah ya Kita ngeluarin uang 2 juta Nah setelah itu Kita akan hitung Berapa GH atau TH GH sama TH Di game ini sama ya Oke Langsung aja Kita akan hitung Dari sini 50.000 Terus Kita akan hitung Yang Ini 1 GH Kayaknya ini Dapat Kita akan lihat Nanti ya Bonusnya ya Belakangan Kita akan hitung GH nya dulu Atau TH nya dulu ya Oke Terus ini ada 25.000 Ya Terus Kita cek lagi Teman-teman Di sini Kita akan hitung Yang permanennya aja ya 35.000 Ya Yang tidak permanen Tidak kita hitung dulu Di sini Oh Kita ada potongan 5 RRT Belakangan kita hitung Potongan RRT nya Di sini ada 4.000 Dan 50.000 Ya 4.000 Dan 50.000 Terus 19 19.365.000 19.300 Tambah 65.000 Silahkan dihitung ulang Karena saya bisa salah Ngitungnya Karena ini lagi Apa Ini live ya Live ngitung ya Saya persiapan 80.000 Sama 4.000 Di sini Dan Di sini ada 19.300 Dan 120.000 Di sini Ada 100 TH Kayaknya sekarang Fokusnya mereka Ke ini ya Ke item-item Yang Apa namanya Fan Kayak gitu Di sini ada 130 Di sini ada 22.000 Di sini ada 75.000 Di sini ada 300.000 Dan Di sini Ada 22.000 Ini banyak yang Free nya ya Mantap ya Di sini ada 200.000 Ada 75.000 Dan 500.000 Total yang teman-teman Dapat adalah 1,8 PH 1,8 PH Berarti ya Benar gak sih Aku lupa lagi nih guys Kita cek dulu Ke sini PH Ya benar Berarti yang teman-teman Yang dapatkan teman-teman Adalah 1,8 1,9 Kurang dikit ya 1,9 PH Worth it gak Worth it teman-teman Kalau buat aku Worth it karena Di season sebelumnya Juga Sekitar segini Dapatnya 2,1 PH Di season sebelumnya Dan aku beli semuanya Jadi Belum termasuk bonus Ya ini tuh Belum termasuk bonus Nanti teman-teman Hitung aja Bonusnya cek Di sini Ya di minor Nih di sini Ada collection Nah teman-teman Cek di sini Yang tadi-tadi itu Itu Dapat bonusnya Berapa aja Dikalkulasikan Nanti teman-teman Dapat hasilnya Totalnya itu Kayak aku nih Totalnya jadi 3,6 Ya Jadi bonusnya 1,5 PH Punya aku 2,1 Jadi totalnya 3,6 PH Lumayan teman-teman Cuman Yang harus teman-teman Perhatikan Yang harus teman-teman Mengerti dan Pahami adalah Uang yang teman-teman Masukkan ke game ini Saat ini Saat video ini Tayang adalah Uang yang pasti Hilang Kenapa Karena marketplace Sampai detik ini Belum dibuka Kecuali marketplace Yang sudah dibuka Modal ini Bisa kita jual Kembali Tapi biasanya Game yang seperti ini Ya RMT Ini masih Bukan NFT Tapi masih menuju RMT Real money trading Nantinya Menggunakan crypto Nah Teman-teman Biasanya Harganya Turun terus Jadi akan ada Momentum Teman-teman Jual bagus Dan harganya Akan turun terus Biasanya Kayak gitu Saya belum menemukan Game RMT Yang Bisa Bagus Terus Harganya Jadi Itu yang Harus teman-teman Mengerti Pahami Untuk Teman-teman Mau investasi Di game ini Kalau kita Ngehitung Event pasnya Worth it kah Worth it Buat saya Tapi belum tentu Worth it Buat teman-teman Semua Jadi silahkan Pelajari lagi Saya gak mau Teman-teman Semua Asal ikut-ikutan Oke Dan Ingat Uangnya Pasti hilang Karena belum ada Marketplace Ya ini gak bisa Dijual nih Ya Gak bisa dicairin Gitu ya Teman-teman Oke Mungkin itu aja Teman-teman Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di next video Sampai jumpa di video